Pemirsa melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terjadi sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo. Apalagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah justru menambah hutang luar negeri yang sejatinya akan membebani rakyat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi sebuah negara, karena pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Lantas bagaimanakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Sejak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Juli sampai September 2014 tercatat 5,01 persen. Turun dibandingkan periode April hingga Juni 2014 yang sebesar 5,12 persen. Sementara untuk kurun Oktober hingga Desember 2014 tercatat 5,01 persen, melampat dibanding periode yang sama pada tahun 2013 yang sebesar 5,61 persen. Pada bulan Januari hingga Maret 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan turun hingga 4,71 persen. Angka tersebut turun dibanding periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai 5,14 persen. Pertumbuhan itu bukan hanya segmen tertentu, tapi semua dapat menikmati pertumbuhan itu termasuk masyarakat. Itu saja. Indonesia kalau saya lihat menengah bawah itu ketinggalan, itu saja. Kita perlu program khusus untuk mengangkat mereka. Kita tidak mungkin bisa cepat lari kalau itu tidak dilakukan. Kita harus berani mengambil tindakan langkah-langkah yang memproteksi kepentingan nasional, khususnya masyarakat menengah bawah, karena jumlah masyarakat menengah bawah kita itu sangat besar. Sumber kerawaran ekonomi ini, satu adalah masalah perbankan, nah kredit macetnya menjadi meningkat, nah yang kedua bagaimana bayar hutang luar dunia. Namun untuk rasa khawatir itu pemerintah punya jawaban sendiri. Dampak laju pertumbuhan ekonomi negatif sudah mulai terasa. Salah satunya peningkatan angka pengangguran di tanah air. Inilah yang harus segera ditangani serius oleh Kabinet Joko Widjeka, karena angka pengangguran akan menambah jumlah rakyat miskin di tanah air. Tim Liputan MNC Media melaporkan.